Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mirsa Apakah serak-serak basahnya sudah mirip Karni Ilyas? Maaf ya Bang Karni ILC Apa perlu pantun poetis kata mutiara Seperti Najwa Sihab Kehidupan bertanya pada kematian Mengapa orang-orang mencintaiku dan membencimu kematian? Kematian menjawab Karena kau adalah kebohongan yang indah Dan aku adalah kebenaran yang menyakitkan 5, 4, 3, 2, 1, close the door Kata Deddy Cobuser Teman Eman yang berbahagia Ini nge-vlog pertama di tahun baru 2022 Tahun baru Apa resolusi teman-teman? Kalau saya Ya pertama Saya sih sudah bertekad Untuk menerbitkan buku Setiap bulannya Ini akan saya Bisa saya wujudkan Insya Allah Bersama teman-teman saya Di penerbit Mawahib Mohon doanya ya Dari teman-teman semua Semoga diberi kemudahan Lancar Dulu Setiap bulan harus membaca buku baru Setiap hari Baca koran Dan setiap pekan Baca majalah Kebiasaan ini sedikit terganggu Di era sosmed Apalagi banyak grup Whatsapp telegram Yang asal share Jadi Saya tuh dipaksa Tanda kutip ya Untuk membaca tulisan-tulisan Yang Asal Alias Ramutu Akibatnya Gaya bahasa saya jadi rusak Bukankah pepatah mengatakan You are What you eat Gitu kan Kedua Resolusinya Ya ini Demi konten Ya sesuai tuntutan zaman Akhirnya terpaksa Akhirnya terpaksa deh Ikutan jadi youtuber Terancam kaya nih Amin Teman saksikan Saksikan sendiri Ya Di channel youtube ini Bagaimana perjalanan youtube saya Oh Yang penting gerak dulu Dengan gerak itu Allah menggerakkan hati-hati Sahabat teman-teman semua Ada Apa Ibu Yuliah Disana Di Kalimantan Yang Memberikan saya Aplikasi Aplikasi Kemudian ada Alhamdulillah Adarkan Dewi Salsabila Dan Yatni Yang ngasih Kamera gopro Ada Anak-anak Yang Suka ngasih Keripik pedasnya Ada Ada juga Teman-teman Alumni Yang ngasih Jempolnya Dan ada Kamu Teman-teman Yang Selalu Men Support Alhamdulillah Terus jalan Intinya Semua Harus Berproses Gak perlu Bingung Bagaimana Kontennya Bagi saya sih Ternyata Tulisan Yang dulu-dulu Bisa jadi konten Kebiasaan Wawancara Dulu Bisa jadi konten Dan Aktivitas Di Pondok Idrisya Sekarang ini Juga Bisa jadi konten Tentunya Dengan Mursi Se'akban Muhammad Fatur Rahman Adalah Sumber Sumber Inspirasi Yang tak pernah Kering Segar Menyejukkan Dan Terus Menerus Memberikan Inspirasi Intinya Gak usah Jadi Bang Karni Gak usah Jadi Najwa Sihab Gak usah Jadi 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 diri Sendiri Aja Kemarin Pas bersih Bersih Lemari Melihat Majalah Majalah Sabili Wah Ini kan Bisa jadi Konten Persoalannya Kan How to Present Bagaimana Cari Menyajik Cara Menyajikannya Aja Seperti yang Saya bacakan Ini Ini pernah Dimuat Di website Mafaza Mafaza Online Judulnya Saya bacakannya Judulnya Waktu Terus Bergerak Tak ada Tempat Untuk Berhenti Jalan Ini Diam Tergilas Mafaza Online Orang-orang Khawas Orang-orang Istimewa Akan Segera Bertaubat Bila Mereka Melewatkan Suatu Waktu Dengan Sia-sia Karena Dengan Itu Berarti Mereka Telah Melakukan Perbuatan Aib Tak Pantas Bukankah Ada Penyesalan Dari Ahli Surga Loh Bagaimana Kok Ahli Surga Menyesal Ternyata Ketika Satu Jam Saja Dalam Hidupnya Luput Berzikir Nah Penyanyian Waktu Itu Juga Merudupkan Cahaya Kedekatan Dengan Allah Orang Yang Memelihara Waktu Berarti Ia Sedang Naik Menuju Jenjang Kesempurnaan Jika Menyanyiakan Waktu Ia Bukan Saja Diam Di Tempatnya Tapi Bahkan Turun Ketingkat Yang Lebih Rendah Jadi Jika Tidak Maju Pasti Mundur Nah Semua Hamba Sesungguhnya Sedang Bergerak Tidak Pernah Diam Entah Ketingkat Yang Lebih Tinggi Atau Justru Turun Lebih Rendah Entah Kedepan Atau Ke Belakang Secara Alami Maupun Tidak Alami Diam Itu Tidak Ada Jadi Yang Ada Adalah Tahapan Tahapan Menuju Surga Atau Sebaliknya Neraka Entah Itu Dengan Cepat Atau Lambat Tidak Ada Yang Berhenti Di Tengah Jalan Yang Ada Ialah Berbedanya Arah Perjalanan Dan Kecepatannya Turisan Ini Kutip Dari Turisan Majelis Ketarekatan Idrisya Sesungguhnya Neraka Sakor Itu Salah Satu Bencana Besar Sebagai Peringatan Bagi Manusia Untuk Orang-orang Diantara Kalian Yang Maju Atau Mundur Quran Surat Al-Mudadsir Ayat 35 36 Dan 37 Jadi Allah Subhanallah Menyebutkan Yang Diam Atau Berhenti Artinya Tidak Ada Tempat Tidak Ada Tempat Selain Surga Dan Neraka Siapa Yang Tak Maju Dengan Melakukan Karya Amal Soleh Berarti Yang Mundur Ke Neraka Dengan Amal-amal Yang Toleh Atau Amal-amal Buruk Na'ujubillah Min Zalik Ternyata Ini Tulisan Pernah Saya Edit Dari Tulisan Yang Bersumber Dari Majelis Ketarekatan Idrisia Ini Begitulah Terkadang Kita Dimotivasi Oleh Nasihat Kita Sendiri Oleh Ucapan Sendiri Allah Masih Sayang Ya Di Usia 50 Plus Ini Saya Memang Sedang Galau Untuk Memikirkan Bagaimana Caranya Agar Saya Memiliki Karya Sehingga Meski Sudah Tiada Tapi Tetap Ada Pahala Yang Mengalir Abadi Seperti Bapak Mertua Saya Pak Ahmad Suhadi Yang Sudah Meninggal Almarhum Tapi Punya Madrasah Yang Sekarang Madrasah Itu Awal Dikelola Oleh Ibu Mertua Dan Kemudian Oleh Kakak Ipa Dan Sekarang Oleh Istri Saya Bupata Mengatakan Gajah Mati Meninggalkan Gading Harimau Mati Meninggalkan Belang Dan Eman Muliat Mati Semoga Bisa Meninggalkan Karya Yang Terus Subhanak Allahum Wabihamdika Ash'hadu Alla Ilaha Ilanta Astaghfirukah Wa Atubu Ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sinu